berbeda. Bahkan, bila kita berguru pada satu guru yang sama. Contoh, ketika saya di Tempo, gaya tulisan saya dengan gaya tulisan teman saya, dengan editor saya, itu berbeda. Berbeda. Ternyata, dari gaya tulisan seseorang itu bisa dinilai seperti apa orangnya. Bahkan, bisa dinilai juga ini tulisan dia atau bukan. Dan itu gak mengadakan itu faktual. Ternyata bisa ditebak seperti itu. Jadi, jangan haute kalau misalnya dibilang tulisan saya, kok gak sebagus punya A? Atau, kok tulisan saya gak sebagus punya Grace? Misalnya gitu. Itu penulis itu subjektif. Penilainya subjektif. Selalu saya tekankan kepada setiap orang bahwa penulis itu adalah selalu nomor dua. Di dunia gak ada penulis nomor satu. Selalu nomor dua. Nomor satunya editor. Nomor satu mah kecap ya, bro? Iya. Nomor satu kecap. Iya, betul. Penulis itu nomor dua. Bukan berarti dia inferior ya, bukan ya. Tapi, penulis itu ada editernya. Review-nya akan lebih baik kalau karya kalian memang dibaca orang. Bukan untuk, bukan untuk memenuhi keinginan orang ya, tapi itu untuk bercermin. Kalau kita nulis bukan yang ngaca. ngeliat berita, berita sendiri dulu yang dicari kan, dilihat. Oh, ternyata kayak gini tulisannya. Itu ngaca ya namanya. Saya bilangnya ngaca. Nah, kalau udah kayak gitu kan, kita tahu kesalahan kita di mana. Terus, dan itu hanya bisa ditemukan oleh editor atau peer review kita. Gak bisa kita sendiri. Karena penulis kadang-kadang itu fanatik. Itu kesalahan yang gak, kadang gak bisa dihindari. Itu harus disadarin. Nah, gitulah kira-kira poin-poin menulis sederhana ya dari saya. Saya juga gak bagus-fugus amat lah. Jadi, saya pikir kita sharing kan malam ini. Betul, betul. Tapi pengalamannya Mbak yang kita pengen tahu banyak malam ini gitu ya. Kita akan kupas setajam silet di sini ya. Serem. Oke. Mbak, sebelum lebih lanjut, nanti coba saya ke Grace dulu ya. Halo, Grace. Ya, halo Kak. Iya. Ya, siap. Nah, kalau Grace ini sebetulnya ada sesuatu yang menarik sih. Maksudnya, kalau kemarin kita sempat briefing, cerita-cerita gitu ya, bahwa Grace ini sebetulnya mengalami kehilangan penglihatan itu dari kelas berapa waktu itu ya? Umur 6 tahun ya, kalau masalahnya. Iya, betul. Umur 6 tahun. Umur 6 tahun, lalu sampai umur 17 tahun itu bisa dikatakan tidak sekolah formal ya. Iya. Nah, baru setelahnya itu ikut program kesetaraan sampai sekarang gitu. Jadi, luar biasa sih, maksudnya semangatnya untuk bisa melanjutkan pendidikan gitu kan. Nah, tapi kan ada menariknya bahwa berarti ada waktu kosong tuh. Dari, apa, umur 6 tahun sampai 17 tahun itu tidak belajar formal. Mungkin kalau teman-teman di sini yang ikut peserta, mungkin kebanyakan, ya karena sekolah kan jadi ya banyak baca. Minimal baca buku paket lah ya sama LKS gitu ya. Terus juga nulis jauh. Nulis apa, nulis juga. Nah, tapi Grace ini berarti kehilangan waktu sekian tahun itu dan tetap bisa produktif. Akhirnya bahkan ikut lomba di kartunet dan tulisannya termasuk salah satu yang favorit kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu bisa ini nggak Grace, gimana sih itu pengalamannya dan bagaimana sih kamu dengan adanya hambatan itu tapi tetap bisa produktif dan ini apa bisa menulis juga gitu. Ya, jadi seperti yang tadi Kak Dimas sudah bilang memang dari usia 6 sampai 17 itu mungkin aku hanya di rumah aja dan memang nggak ada kayak baca buku apa, baca buku apa gitu kan karena memang nggak sekolah formal juga ya. Nah, tapi ketika usia 17 tahun itu disitu aku mulai masuk kestaraan paket A paket B lalu sekarang sedang paket C nah, setelah itu aku mulai berpikir bahwa aku harus mulai mengejar gitu semua ketinggalan aku dan ketika itu aku menemukan bahwa ternyata biarpun kita tunanetra gitu tidak bisa melihat tapi ternyata ada teknologi yang canggih untuk bisa membantu kita gitu kan untuk baca dokumen, file seperti itu kan. Nah, jadi ketika itu aku nemuin apa namanya e-book ya dan ketika aku bisa mengakses e-book itu aku merasa wow ternyata bisa juga ya untuk teman-teman yang disabilitas netra itu bisa membaca juga kan nah, dari situlah aku mulai suka untuk membaca sih dan akhirnya kalau tadi kan Dimas juga bilang kemarin nyoba untuk ikut lomba yang di kartunet nulis cerpen itu juga sebenarnya nekat nekatnya karena sebenarnya ragu sih kayak takut aduh takut salah nih takut ejaannya salah takut nanda bacaannya salah apa segala macem gitu tapi memang berdasarkan apa yang udah sering aku baca mungkin ya aku suka kayak eja eja bacaan-bacaan itu per karakter atau per kata kayak gitu sih jadi mungkin dari situ juga sih terbangun juga kemampuan aku sedikit-sedikit untuk bisa menulis lebih baik lah gitu iya menarik ya oke tapi ini sih Grace maksudnya dari semua pengalaman itu gitu kan lalu bisa ikut nulis itu nah tapi kan kalau pakai screen reader itu kan dari lisan ya dari maksudnya dari suara jadi beda sama mungkin kebanyakan mayoritas itu kan ketika membaca itu kan dengan visual itu membaca huruf-huruf dan jadi kata jadi kalimat gitu kan tantangan tersendirinya apa tuh ketika e-book itu kan berarti kalau Tuna Netra cara membaca dengan didengarkan ya gimana tantangan tersendirinya gimana nah tantangannya ya itu kita jadi gak tahu tanda bacanya itu dimana terus mungkin ejaannya itu seperti apa gitu kan kayak misalnya waktu itu aku misalnya kayak karena gitu kan aku dulu taunya itu gak pakai maksudnya tulisannya K-A-R-N-A gitu bukan ada E-nya di tengahnya kan nah tapi akhirnya aku mikir aku kayaknya gak bisa deh kalau kayak gini terus gitu kan jadi aku spelling aja per karakter per huruf gitu jadi kan memang ada opsinya kan di screen reader itu untuk baca per huruf gitu sih jadi setiap kali ada kata baru selalu aku spelling terus untuk menambah kosa kata aku kan gitu oke kita balik lagi ke Mbak Cetan nih Mbak Cetan ini juga luar biasa sih maksudnya mengalami kedisabilitasan itu ketika sudah saya dewasa bahkan pekerjaannya itu menulis gitu kan dan pada saat itu kehilangan penglihatan yang dimana ya namanya secara umum gitu kan nulis itu kaitan keratnya dengan visual gitu ya nah itu gimana waktu itu caranya bangkit dan tetap bisa melanjutkan pekerjaan sebagai seorang jurnalis dengan status baru sebagai tunan etra baru gitu oke baik ya pertanyaan ini ya betul memang sering saya sering saya dapatkan ya orang nanya gimana bisa bangkit waktu itu sebenarnya motivasi pertama itu adalah saya pengen berguna sampai saya mati jangan sampai saya dianggap gak bisa awalnya seperti itu karena mohon maaf teman-teman pasti merasakan kan stigma itu adalah teman kita sehari-hari ya kan saya waktu itu yang belum tahu apa-apa mengenai dunia tunan etra terus tentang disabilitas merasa bahwa pasti setelah ini saya gak bakalan boleh masuk kantor saya bakalan di resign di lay off kemudian saya gak punya pekerjaan lalu saya di rumah gitu saya berpikir seperti itu saya berpikir keras gimana caranya supaya tetap bisa eksis saya pikir kalau nanti saya memang udah gak bisa diterima jadi penulis waktu itu saya belum tahu ada pembaca layar saya pengen jadi dua profesi yaitu saya pengen jadi meser karena saya taunya waktu itu adalah tunan etra pasti mijet dan bisa bekerja dengan mijet saya sendiri pun seperti itu itu kan stigma saya bilang atau saya harus kumpul ke komunitas teman-teman penjual kerupuk karena saya sering melihat mereka waktu di jalan dan menurut saya itu advokasi tersukses buat orang-orang bahwa oh iya tunan etra tuh eksis bisa jalan bisa naik angkot sendiri saya tuh berterima kasih banget sama mereka bisa dibayangkan waktu saya mengalami ketunan etraan pertama kali pokoknya penurunan pandangannya itu yang saya bilang ke teman saya pokoknya pertemukan saya dengan teman-teman meser atau teman-teman penjual kerupuk karena hanya dengan berteman dengan mereka saya jadi tahu apa yang bisa saya lakukan karena saya tahu nya stigmanya dulu itu ternyata saya dapat informasi dari teman ada kok lembaga yang ajarin bisa pakai pembaca layar saya masuk di lembaga itu saya ketemu dengan teman-teman sesama penyendang disabilitas netra jadi dari sini kesimpulan saya saya bisa bangkit karena teman-teman juga karena saya ketemu dengan komunitas sesama yang sudah merasakan lebih dulu tantangan-tantangan jadi intinya sebenarnya saya belajar sama kalian semua gitu bukan karena saya bangkit tiba-tiba enggak karena saya belajar nubi ya iya saya nubi jadi kalau dibilang kalau ternyata mbak Ceta misalnya apa si Ceta nulis apa gitu tentang kedisabilitasan itu karena sotoy kalau enggak sotoy enggak dimulai-mulai ya kan dari situ itu semacam apa ya peralihan semacam ini untuk konsekuensi saya saya eksis saya ada sekaligus saya beritahuan ke dunia beritahukan kepada pembaca Tempo bahwa Bapak Tuna Netra itu enggak sesetigma yang selama ini saya pikirkan dan kalian pikirkan gitu mereka produktif produknya bagus-bagus dan dia akan bisa jauh lebih pintar daripada orang pada umumnya dan saya langsung ter euforia ya waktu itu ya euforianya langsung gede banget wah ternyata begini wah begitu langsung saya tulis jadilah sotoy jadi malah pengalaman baru sebagai seorang di dunia Tuna Netra itu malah jadi inspirasi tulisan baru lagi iya betul makanya itu saya bilang harus suka dari dalam hati karena begitu saya bangga jadi Tuna Netra udah deh langsung wow teman-teman silahkan kalau mau ngasih tepuk tangan bisa klik itu ya reaction ya berarti kan tadi ada perubahan di stage ketika sama-sama jadi jurnalis sebelumnya itu dengan kondisi visual dengan matal dengan penglihatan yang normal kemudian kehilangan penglihatan itu perbedaannya apa before and after dari gaya bahasa gaya tulisan apakah ada perbedaannya oke yang pertama kali jauh berbeda itu cara mengakses informasi untuk liputan selama ini kan saya gampang kemana-mana sendiri langsung wawancara orang sekarang itu gak bisa dilakukan sendiri saya harus sama pendamping atau carer karena apa saya gak melihat kalau ada salah tulis atau ada salah wawancara saya gak bisa menghindar dari hukum kalau kayak gitu saya gak punya pembelaan yang seperti saya sampaikan kemarin bahwa dalam menulis pun kita harus berhati-hati gak bisa memaparkan fakta secara serampangan apalagi ini artikel berita memang harus ada faktanya saya wawancara harus wawancara nah itu semua kalau saya tidak pakai carer itu bisa fatal bisa aja salah saya akuin ini letak kedisabilitasan saya yaitu saya tidak bisa melihat tapi kalau dalam rangka menulis berita mereportase dan semuanya saya bisa jamin tetap masih sama seperti yang dulu yaitu apa laporan tidak selalu dari pandangan mata ya kan laporan bisa dari indera lainnya bisa dari indera peraba pendengaran penciuman pengecap bahkan feeling pun kadang bisa menjadi salah satu akses untuk mencari informasi ya kan nah seperti itu jadi perbedaannya hanya itu ada contohnya gak mbak contoh ketika nulis misalnya kan yang sering jadi ini kan hold deskripsi ya biasanya kan kalau kita baca novel baca apa itu kan sangat deskriptifnya visual sekali gitu ya ruangan warna ruangan bentuk segala macem nah gimana tuh mbak ketika jadi seorang tunanetra tuh apakah ada perbedaan tapi itu tetap bisa dinikmati oleh siapapun bukan hanya tunanetra saja gimana mbak oke iya baik nah contohnya ya waktu reportase saya gak selalu gak pernah memakai menurut pelaporan pandangan mata tadi yang saya cerita tapi saya bilang berdasarkan pemantauan lingkungan sekitar karena pemantauan itu bisa dari pendengaran ya tadi yang saya bilang indranya dan sebagainya terus yang kedua waktu itu saya pernah mengadakan pelatihan menulis dengan teman mitra netra dan salah satu pesertanya itu tunanetra dari lahir artinya referensi persepsi pada bentuk pada warna pada ruang tuh kan gak secepat yang atau gak sedetail yang tunanetranya sudah remaja atau dewasa ya kan tetapi mereka bisa menyajikan informasi yang sama inklusinya dengan teman-teman yang melihat contoh ada satu tunanetra di mitra netra ya laki-laki dari lahir dari Kalimantan dia waktu itu saya minta menggambarkan tulisan mengenai makanan tolong dideskripsikan tentang makanan dia menuliskan makanannya berdasarkan persepsi dia sebagai tunanetra dan kemudian minumannya yang saya amazing ketika dia menggambarkan contoh minumannya dia bilang saya meminum air mineral seharga seribu rupiah saya gak nyebut merk ya jadi dia langsung bilang saya minum air mineral air mineral yang seribu rupiah itu air mineral apa saya tanya gitu kan yang harganya seribu rupiah ya pasti kakak tau kan iya sih saya udah tau iya juga ya saya bilang dengan begitu kan persepsi yang disajikan sama dia berbeda tapi informasi yang dapat kita akses sama sama iya kan dan siapa yang yang sangka ternyata dia mengambil angle-nya dari harganya kita semua tau yang air mineral belasan itu mesti seribu dia gak nyebutkan botolnya mungkin dia gak nyebutin apa tapi dia berpatokan pada harganya harganya seribu satu saya tuh ketawa disitu saya bahagia ternyata begini ternyata semua orang bisa menyajikan angle tulisan yang berbeda dengan persepsi yang berbeda bahkan itu memperkaya memperkaya tulisan jadi jangan takut ketika ada orang mencoba menggambarkan atau mendeskripsikan kuliner misalnya sate ayam contohnya iya kan buat kita yang melihat pasti akan melihat bentuknya deskripsinya secara ucapan jelek banget bentuk dagingnya kecil-kecil warnanya itu gak kosongnya itu kalau sebenarnya dipaparkan secara visual gak enak tapi temen-temen nanetra nanti memaparkannya melalui pengecapan mereka akan bilang daging sate ayam itu legit empuk rasanya manis dan gurih harumnya apakah itu sesuai dengan visualnya saya tanya enggak kan itu saya sudah membuktikan bahwa persepsi yang berbeda itu berkaya tulisan gak harus disamakan dengan persepsi orang non-disabilitas bahkan temen-temen disabilitas lainnya misalnya temen-temen dari Insan Tuli kan ketika harus mengakses konser musik yang hanya bisa diakses dari jurubicaranya dari jurubahasa sorry dari jurubahasanya ya kan siapa yang bisa nebak konser Beyonce ternyata buat mereka powerful banget kemarin baru saya ya kan sampai bisa ditebak pandangan politik Beyonce dari konsernya yang nebak siapa temen-temen Insan Tuli kan musiknya juga gak kedengeran kan iya betul ya tapi dari gayanya dari gerak bibirnya ketika Beyonce berpidato mereka bisa lebih fanatik dari fans yang Beyonce itu yang menurut saya adalah persepsi itu dia jadi jangan meremehkan persepsi orang jadi ketika salah satu channelnya itu tertutup gitu kan jadi muncul banyak alternatif-alternatif lain yang itu gak disangka dan ini sebetulnya buat yang bukan disabilitas pun juga bisa jadi untuk memperkaya gaya tulisan jadi bisa mendeskripsikan dengan banyak gaya gitu jadinya jadi bisa dikatakan Mbak Ceta jadi penetra salah satu jadi malah dapat benefit ya iya menurut saya ada benefitnya Alhamdulillah tergantung bagaimana kita persepsinya ya walaupun tetap penyakit kenapa saya itu tetap saya itu masih ada lah masih masih naik turun gitu grafiknya masih naik turun manusia awelan lah ya oke jadi kalau tadi Mbak Ceta kan ada beberapa tips ya ada pertama itu harus suka membaca dulu gitu kan kalau tadi geriskan dengan dia baca e-book gitu kan karena itu kan salah satu yang paling bisa diakses selalu tanah netra ya gitu jadi menyukai dulu membaca e-book lain-lain lalu juga yang terakhir itu tadi ya ada apa istilahnya ngaca tadi ya harus tulisan itu gak boleh untuk diri sendiri saja tapi harus dibaca orang dikasih masuk dan lain-lain oleh karena itu juga pentingnya juga ya bahwa kayak ikut komunitas menulis atau teman-teman bisa memublikasikan tulisannya di kartu dan kalau Chris gimana untuk bisa tadi kan maksudnya ada keterbatasan nih kayak mungkin masalah ejaan atau apa gitu kan itu bagaimana caranya untuk bisa mengatasi itu apakah ikut komunitas atau banyak ikut ini gimana dapat masukan dari yang lain ya memang ikut komunitas itu memang perlu sih Kak jadi di komunitas itu kita bisa saling share juga kan karya kita gitu kan nah nanti kan kita saling apa namanya koreksi gitu ya saling koreksi eja kita juga saling kasih tau oh ini ternyata begini oh ternyata begitu ya gitu kan ternyata ejaannya seperti ini tanda bacanya harusnya disini kayak gitu itu memang perlu juga sih kayak kemarin yang aku kirim apa namanya yang buat lomba itu kan terus aku lihat karya teman-teman yang lain kan teman-teman tunanita yang lain aku kayak wow gila keren-keren gitu kan ternyata ada juga mereka-mereka yang kayak bisa juga mendiskristikan tempat gitu kan terus itu aku jadi kayak termotivasi juga oh iya mereka bisa maksudnya aku juga bisa kadang-kadang aku juga jadi begitu Kak iya jadi kalau ada temannya ada apa yang lain juga sama-sama punya passion yang sama minat yang sama akhirnya kita jadi termotivasi juga jadinya untuk menulis itu jadi salah satu tips juga untuk meningkatkan minat membaca dan menulis jadinya oke mungkin mungkin kita nanti lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya mungkin ada ini Mbak MC mungkin ada pertanyaan di kolom chat yang bisa di-share yang atau tangga atau komentar atau tanggapan ke narasumber atau dari Youtube ada chat di Youtube silahkan silahkan nah ini pertanyaan dari Suryana bagaimana kita mengatasi jika kita menulis tapi tidak punya ide terus bagaimana juga kita mempublikasikan karya kalau misalnya kita itu bukan seorang jurnalis oke menarik ada lagi gak atau kita jawab dulu ya jawab dulu aja kali ya ada lagi atau misalnya jawab dulu aja kali ya jawab dulu aja agak baru lupa nih nanti silahkan Mbak Ceta atau Chris Mbak Ceta dulu kali menangkap ya ya baik saya menjawab pertanyaan pertama gak apa-apa ya yang keduanya karena untuk publikasi ya saya agak gak bisa sulit menjawabnya atau yang kedua ya tapi yang pertama ide itu menjadi permasalahan semua orang bukan Suryana aja tapi bukannya Mas Suryana aja yang punya permasalahan gitu saya pun juga sebagai jurnalis punya permasalahan itu dan sering mengalami itu makanya kita memulai jangan dari sesuatu hal yang besar tapi dari hal yang biasa atau yang kecil dulu ketika saya di Tempo pertama kali apapun yang terjadi di lapangan apapun yang terjadi di jalan kamu catat ya kamu tuangkan di tulisan lalu gambarkan secara jujur bahkan fenomena di sekitar kita kita denger atau kita ngerasain hujan netes tulis aja buat catatan kecil dulu nanti di elaborasi bahwa sebuah ide itu gak mesti harus wow gitu kan gak mesti harus wonderful atau memberikan apa kesan kepada orang lain tetapi fenomena kecil yang terjadi anda kesandung anda mungkin lupa atau denger orang sebelah ngomong semacam bikin catatan kecil aja itu pun udah termasuk ide kalau menurut saya jadi bermula dari suatu yang kecil nah terus kedua soal publikasi tulisan ini saya gak berwenang ya karena memang kalau di Tempo itu karena saya jurnalisnya ya jadi gak apa gak persenin cesta untuk menjawab ini tapi saya yakin banyak media-media bagus kayak kartunet terus sekarang ada media sosial ada blog itu kan termasuk bagian dari bentuk publikasi ya betul saya rasa bisa new media ya media gitu Chris mungkin terima kasih Mbak Ceta mungkin Chris ada ini ada mau nambahkan ya mungkin aku mau jawab yang pertanyaan pertama aja soal ide gitu aku kasih contoh yang kemarin lagi deh yang lomba kartunet itu kan itu kan dimintanya temanya itu kan era tahun 1980-an kan sedangkan disitu aku belum melahirkan aku disitu kayak aduh menulis apa nih gitu kan aku belum tahu gitu kayak jaman dulu tuh kayak gimana gitu kan nah akhirnya apa yang aku lakukan aku browsing aku browsing di Google gitu kan terus aku cari bahan gitu oh ternyata ini oh ternyata dulu tuh jamannya telpon koin misalnya gitu kan oh mortal segala macem gitu kan terus udah kayak gitu aku nanya-nanya orang sekitar aku yang mungkin ya eranya pada zaman itu gitu kan jadi ya menurut aku sih kumpulin bahan gitu kak kalau mau nyari ide ya apalagi sekarang udah eranya udah era digital ya maksudnya nanya ke mbak Google semuanya tahu gitu ya jadi sebetulnya gak ada alasan lagi ya buat kita gak dapat ide gitu kan gak punya ide buat nulis gitu jadi karena kita gak tahu pun kita bisa riset gitu ya dan ini yang membedakan antara orang optimis sama pesimis ya kalau Gresina orang yang pesimis ketika dikasih topik tadi ini eranya tahun 1980-an gitu oh saya kan belum lagi udah selesai gitu tapi tapi dia riset gitu itu yang membedakan dan penulis yang produktif harus optimis ya melihat semua kesulitan jadi peluang gitu ya nah mungkin saya mau nambahkan dikit aja mbak Ceta ya masalah publikasi tadi bener sih bahwa teman-teman kalau misalnya bukan hanya jurnalis yang bisa publikasi tulisan kalau misalnya mau ke koran apa karena kan di tiap koran tuh biasanya juga ada ini mbak Ceta ya ada kayak kolom opini gitu ya ada opini nah saya dulu juga punya pengalaman pas mahasiswa dulu juga sering tulis di koran juga kan tapi korannya nih kolom kayak suara mahasiswa gitu kan apalagi kalau teman-teman yang masih kuliah atau apa gitu manfaatkan lah itu privilege sebagai mahasiswa gitu kan karena mahasiswa itu kan boleh berbuat salah gitu kan dan gak akan ada yang ngepuli gitu ya jadi manfaatkan juga atau ada lomba-lomba lomba nulis kayak kartunya juga sering bikin lomba nulis atau di publisher-publisher atau penerbit-penerbit juga kadang-kadang sering ikut bikin lomba nulis gitu kan atau lomba blog gitu kan teman-teman ikutin aja seperti itu semua gitu ya atau kadang-kadang ada yang bikin juga ya kayak semacam bikin apa tuh kumpulan tulisan gitu kan ontologi gitu misalnya kan teman-teman bisa ikut seperti itu oke makasih mungkin pertanyaan berikutnya Mbak Salma BMSI ini ditujukan untuk Mbak Ceta dari Nur Fauzi Ramadan katanya gini bahkan sebagai jurnalis Tuna Netra nah bagaimana cara Mbak mendapatkan berita yang teraktual terus disampaikan lagi kepada teman-teman melalui tulisan berbentuk berita udah oke makasih Mbak Salma bagaimana Mbak Ceta untuk mendapatkan berita yang teraktual oke baiklah ya mungkin awalnya saya jelaskan dulu di tempo itu ada kanal berita masing-masing kanal kayak Des X namanya Des yang ketimbutnya Des X BIS nasional ada Nusantara ada Gaya Hidup ada Lifestyle ada Celebrities ada Difable seperti saya itu namanya Subkanal nah kita masing-masing di kanal tersebut tentu bertanggung jawab atas isunya ya nggak bisa apa kita kita tidak bertanggung jawab sama isu kita tapi kita kayak cop atau kita kepo sama isu kanal sebelah gitu kadang ada yang seperti itu ya nah kalau sudah seperti itu yang pertama saya lakukan adalah saya fokus fokus dulu sama isu yang jadi tanggung jawab saya yaitu tentang disabilitas terus yang kedua otomatis saya harus riset mau nggak mau saya tiap hari mantau yang saya pantau bukan berita aja mulai dari media sosial status pribadi sampai mulai dari Twitter Facebook ya Instagram tuh kadang saya minta tolong sama pendamping saya sama carer itu untuk lihat ada berita atau isu disabilitas apa kadang itu pun masih tidak bisa meraih isu-isu yang aktual kadang-kadang nah yang ketiga itu yang paling mumpuni ya menurut saya adalah menjalin koneksi dengan narasumbernya ini pekerjaan jurnalis udah dari sananya artinya kita sebagai jurnalis itu kita harus bisa memaintain narasumber kita secara baik bahkan narasumber yang dulu saya bina dari sebelum saya tunanetra gitu tapi ketika saya dicemplungin ke isu ini saya baru saya juga harus banyak belajar tapi itu tadi tiga hal itu adalah kekuatan kita untuk mengupdate isu paling faktual gitu tapi mungkin dari semua itu yang terpenting adalah sotoy ya mbak iya itu sotoy iya karena sotoy itu salah satu cara untuk merentuhkan pesimisme dulu ya jadi sotoy dulu betul sotoy adalah pintu kemana saja iya sotoy adalah kunci ya iya sotoy adalah kunci kadang dari sotoy itu kita bisa dapat angle ya kan dan sebagainya oke menarik ada lagi mbak MC satu lagi deh ini pertanyaan yang menarik ya bagaimana mbak cita kan sebagai jurnalis yang tunanetra gitu bagaimana ketika mendokumentasikan ketika kita melakukan meliput kejadian gitu nah kita kan gak bisa mengakses foto katanya itu bagaimana betul betul tuh mbak itu kadang-kadang sering menjadi kendala teman-teman ya kadang-kadang teman-teman selalu berpikir bahwa ya terutama teman-teman tunanetra ya kayak kalau nulis kan harus ada berita ada gambarnya nah itu gimana fotonya nah seperti itu gimana mbak nah itu tadi yang pertama yang saya lakukan adalah jangan lupa dalam setiap atau beberapa liputan saya menggunakan jasa carer ya artinya kalau untuk urusan visual itu saya serahkan kepada carer yang kebetulan saya dapat reasonable accommodation dari Tempo jadi Tempo mendukung untuk hal ini sorry mbak carer ini pendamping gitu ya pendamping ya pendamping ya kita nyebutnya pendamping nah Tempo memberikan fasilitas itu untuk saya tapi ketika saya gak bisa terakses dengan pendamping saya itu saya melakukan hal-hal yang menurut saya tadi agak sedikit apa ya beresiko dan benar kata Dimas ya itu kita harus sotoy dulu tembak aja apa yang ada di depan karena gini ya contoh saya pernah liputan sendiri ke rumah makan tapi ini bukan hard news ya nanti tolong dibedakan ada soft news ada hard news kalau soft news itu pada isu-isu yang tidak terlalu kejar-kejaran hard news itu beda ya isunya kejar-kejaran lah yang banyak di view gitu yang banyak dicari atau dibaca soft news itu lebih pada isu-isu yang ya indep yang nambah pengetahuan seperti itu ya jadi infonya gak kejar-kejaran gitu gak kayak pengetahuan lain nah saya tuh sering di soft news sendiri jadi ketika itu saya meliput tentang sebuah restoran karena waktu itu pendamping saya gak bisa akhirnya saya datang sendiri ke situ saya naik gojek saya duduk terus saya minta tolong mbak-mbak pramu sajinya itu untuk menyebutkan menu apa saja lalu saya pesan begitu saya pesan saya minta sama mbak-mbak itu untuk membacakan atau mengeja hurufnya nah disini memang kita harus sotoy tadi yang saya ceritain kita harus sotoy kita harus berani mendobrak dan kita ingat kita gak boleh inferior ya kita sebagai tunanetra saya maksudnya saya atau teman-teman benturan netralennya itu jangan sampai merasa mentang-mentang kita defable terus kita gak boleh nih sotoy dikit ngomong misalnya mbak saya mau ini dong fettuccine misalnya tadi yang kita ikutin ke itali itu ya Grace apa aglio oleo gitu misalnya kita mikir itu kan mungkin ada kejunya atau gimana ya pokoknya kejunya gak usah banyak-banyak saya ngomong kayak gitu terus mbaknya ngomong itu gak pake kumbal itu cuma pake minyak caitun sama cabai gitu-gitu terus oh ya udah bagus dari situ aja kita udah dapet informasi kan iya gak artinya kita sotoy dulu habis itu makanan tersaji di depan saya kan nah kalau saya tuh punya trik kalau ngambil saya pegang kamera handphonenya dulu terus tempelin di depan jempol ke subjek yang di fotonya tempelin di kelingking menurut saya itu adalah tips mengambil gambar yang lurus gitu ya gak tau jelas apa enggak tapi itu lurus caranya gitu kamera yang di belakang handphone itu dipegang di ujung jempol lipat tiga jari di tengah itu dilipat kelingkingnya tempelin ke objeknya nah itu jarak ideal menurut saya yang membuat gambar agak semakin bagus tapi itu gak bisa ya diterapkan di semua objek kayak misalnya foto wajah gitu gak mungkin jadi saya tetap harus minta bantuan pendamping betul aja kalau gak salah ada aplikasinya buat selfie ya karena itu dia kan teknologi teknologi pokoknya pokoknya di era sekarang ini dengan teknologi dengan semua informasi yang mulai diakses sebenarnya gak ada alasan buat kita gak produktif oke makasih Mbak Salva mungkin Mbak Cynthia dari Youtube ada gak chat yang menarik atau kalau gak kalau misalnya gak ada kita bisa lanjut ke teman-teman yang raise hand ada beberapa yang raise hand nanti Mas Fikri bisa bantu ya buat memilihkan atau Salma bisa ya ada gak dari Youtube kalau gak ada kita buka yang raise hand mas Andro Joss yang recent ya boleh boleh Mas Andro ya silahkan di unmute kalau di unmute Mas Fikri halo Mas Andro Mas Andro ada lagi Mas Daniel Clementino nah coba Mas Daniel coba di unmute juga aja nanti siapa yang duluan gak apa-apa silahkan Mas Daniel di unmute Cik halo nah siapa siapa dengan siapa dari mana selamat malam panitia dan teman-teman narasumber saya panggil teman-teman aja biar lebih akrab siap selamat malam Mas Daniel oke baik perkenalkan Daniel Clementino dari Mangkarai NTT Flores ya wow luar biasa halo Flores Flores beneran nih sekarang udah jam berapa sana udah jam 12 ya jam 9 masih jam 9 Indonesia Tengah Indonesia Tengah oh setengah ya sorry baik saya saking sukanya sama jurnalistik kemudian sama menulis maka saya punya keinginan untuk ngikutin webinar bersama teman-teman kartunet semua saya punya beberapa pertanyaan saya punya beberapa pertanyaan terkait apa namanya motivasi ataupun pengetahuan yang sudah disampaikan oleh pada malam hari ini yang pertama saya beberapa waktu lalu sudah coba ngobrol-ngobrol lebih saya juga dalam hal menulis gitu ya saya kadang punya keinginan untuk menulis tetapi tidak mampu menyelesaikan sebuah tulisan artinya tulisan saya selalu menggantung gitu endingnya gak jelas kemana gitu mungkin karena tidak fokus atau hal-hal yang lain itu yang pertama saya mau tanya gimana caranya itu menentukan sebuah tulisan ini akan berakhir disini dan begini akhirnya yang kedua saya mau tanya untuk narasumber yang tadi jurnalistik ya Tuna Netra mau tanya ini sekarang kan saat-saat pandemi seperti ini ataupun saat-saat masalah yang sangat sangat-sangat krusial banyak yang bilang bahwa media masa berperan aktif untuk kadang-kadang melebih-lebihkan sebuah berita gitu yang mengacaukan sebagai seorang Tuna Netra yang juga ingin menjadi seorang jurnalis itu tentunya sebuah ketakutan yang tidak kecil nah kira-kira bagaimana caranya Mbak siapa tadi namanya Mbak Cetan apa namanya meminimalisir atau berpikir supaya itu tidak menjadi sebuah ketakutan oke kira-kira itu aja terima kasih oke mas Daniel bisa stay dulu ya gak usah di apa di mute nanti kalau ada yang kurang bisa langsung menanggapi ya Mbak Jata silahkan yang pertama tadi mengenai bagaimana membuat tulisan yang tuntas gitu ya lalu yang kedua tadi masalah ketakutan mengenai apa ada isu kayak sekarang tentang pandemi dan lainnya bagaimana Mbak silahkan oke halo mas Daniel selamat malam baik saya coba jawab pertanyaan pertama ya yaitu tentang bagaimana cara mengatasi tulisan yang menggantung sebelum memulai memang ada baiknya seorang penulis itu membuat yang namanya flowchart atau kerangka tulisan penulis yang baik itu biasanya setia pada alurnya tetapi kalau dia rasa personal taste-nya bilang bahwa oh ada alur yang lebih baik itu bisa ditambahkan ke dalam tulisannya jadi kalau memang si penulis ingin mengakhiri tulisannya sampai situ ya akhiri secara jujur artinya secara gentleman yaudah saya mau sampai sini aja itu artinya menurut personal taste kamu ya bagusnya di situ akhiri tulisan itu sampai situ jangan ditambah-tambahkan jangan dilebih-lebihkan atau enggak sesuai fakta yang didapat gitu jadi misalnya pun seandainya ingin menuliskan fiksi ketika kamu merasa bahwa udahlah disini sampai sini aja ceritanya bagus ya kalau misalnya saya teruskan malah macam-macam jadinya misalnya gitu ya itu jangan diteruskan hentikan sampai situ secara gentle gitu lah istilahnya kamu membuat kerangka tulisan masnya dan harus setia dengan kerangka tulisan itu jangan sampai enggak fokus karena yang membuat salah satu faktor yang membuat tulisan itu menggantung adalah ketidaksetiaan itu pada alur yang akhirnya kita berpikirnya jadi kemana-mana enggak fokus dan terakhir begitu sampai titik terakhir ini tadi saya mau tulis apa ya jadi begitu kan kalau memang sudah waktu diakhiri akhiri saja jangan anggap itu menggantung jangan artinya yaudah tulisan yang bagus yaitu saat feeling Anda sebagai penulis bermain dan ketika dibaca menarik bahwa semua cerita itu enggak harus diselesaikan kadang dia menggantung pun malah jadi bagus ya kan gitu itu personal taste ya tergantung sekali lagi tadi saya bilang yang penting setiap ada alur terus yang kedua soal bagaimana mengatasi ketakutan di masa pandemi dengan isu-isu yang dibuat oleh jurnalis saya rasa jurnalistik itu kan punya konsep cover both side jadi data yang disajikan itu bukan untuk menakuti ya artinya itu memang faktual yang terjadi dan kita sebagai jurnalis enggak mungkin dong juga menutupi informasi yang sebenarnya haram hukumnya karena ini informasi untuk publik dan yang kedua kita itu menerima informasi dari narasumber artinya ketika narasumber memberikan data ya itu faktual yang terjadi data itu dari narasumber ketakutan itu ya dari narasumber bukan kita buat-buat karena enggak ada tujuannya kalau kita buat-buat atau menjadi penyebar ketakutan kita bilang ya enggak itu faktual yang terjadi bahwa oh ya penderita covid terus bertambah misalnya penyandang covid terus bertambah ya memang itu yang terjadi dan tapi kita juga harus menuliskan fakta bahwa pemerintah berusaha bahwa setiap orang stakeholder itu berusaha masyarakat juga berusaha bahkan banyak yang sampai bikin apa masker sendiri itu juga tetap harus kita tulis itu fair dan kalau kita menulis sepertinya kesan yang menakut-nakutin karena emang itu fakta yang terjadi itu bukan menakut-nakutin karena enggak ada keuntungan kan untuk perusahaan pers juga buat apa gitu karena malahan enggak mau dibeli nanti medianya atau gimana tapi ya kita yang pertama harus diusung adalah prinsip kejujuran menuliskan fakta yang benar terjadi di lapangan karena kalau kita hanya menakut-nakutin namanya pembohongan publik ya kan gitu ada lagi yang mungkin menjawab enggak ya pertanyaan saya kira-kira ya terima kasih terima kasih ya ya sama-sama Kak Daniel dari Flores jauh banget ya mantap Mas Daniel udah cukup atau mau ada tanggapan lagi udah cukup ya atau Mbak Grace mau menambahkan ada enggak tadi untuk membuat tulisannya tuntas mungkin ada sudut pandang lain aku sama sih kayak Kak Ceta memang itu juga yang aku lakuin setia sama Alor yang udah aku buat oke kalau gitu ya terima kasih Mas Daniel selanjutnya Mas Androjos udah ngilang udah ngilang yang lain mungkin ada lagi yang mau bertanya mungkin ada Nur Sharif oh silahkan oh Sharif ada orang Selandia baru nih iya ada orang Selandia baru nih seleb selandia baru selandia baru sama seleb seneng seneng banget nih aduh Makassar nih Makassar nih halo apa kedengaran kedengaran siap silahkan ya sorry soalnya dari tadi udah berusaha masuk tapi jaringan disini tidak mendukung jadi beberapa kali keluar dan sempat miss tadi baru denger waktu Kak Ceta bahas soal foto ya yang ada yang merasa kesulitan untuk soal foto itu saya cuman mau sharing sih beberapa hal silahkan juga saya juga banyak belajar dari kartunet awal belajar menulis juga di kartunet dan sekarang saya aktif di solider dan sesekali juga menuntuk perdik membuat first release beberapa pengalaman tadi ada saya mendengar ada beberapa ada tanggapan teman-teman yang yang ikutan ketika ketika menulis halo ya lanjut menulis 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 judulnya itu jika bisa bersekolah di sekolah umum kenapa disabilitas harus di SLB dan itu memang saya banyak menulis tentang kekurangan hal-hal yang negatif negatif untuk SLB dan itu tanggapan orang-orang di Makassar itu beragam sekali bahkan sampai di dinas pendidikan itu mendiskusikan itu dan saya beberapa kali tidak jadi diundang untuk kegiatan-kegiatan tentang sosialisasi pendidikan inklusif tetapi itu tidak tidak menjadi apa ya saya sendiri tidak merasa putus asa dengan hal itu karena pada kenyataannya juga ada juga yang ternyata yang merasa bahwa tulisan itu bermanfaat baik dan mencerahkan untuk beberapa orang sehingga itu juga membuat saya dikenal dan bahkan kemarin program ke New Zealand itu saya terpilih karena salah satu panelisnya dari Indonesia pernah membaca tulisan itu itu sih salah satu apa ya yang mungkin bisa memotivasi buat kita jadi kalau kalau misalnya kita mau nulis ya ditulis aja kalaupun ada nanti kritik yang negatif atau positif ya jangan baper lah istilahnya jangan baper biar aja terus soal soal foto ya ya tentangan tentangan tersendiri memang buat kita yang tunanetra terkait dengan itu saya juga beberapa kali kesulitan untuk soal foto untungnya karena di tempat saya di solidar ataupun di perdik ada beberapa orang yang bisa mensupport saya untuk memperoleh foto sehingga itu tidak menjadi problem kadang kadang juga saya tidak ragu untuk minta tolong ke orang-orang di sekitar saya untuk minta tolong tolong dong diambilin foto waktu kemarin di New Zealand itu bahkan saya minta tolong sama bule ketika misalnya saya harus keluar karena saya nulis travellog kemarin ada beberapa seri travellog di Perdik selama saya di New Zealand dan ada beberapa kegiatan dimana saya tidak ditemani oleh teman Indonesia dan itu ditemani oleh orang orang sana saya bilang aja saya minta tolong aja tolong dong diambilin foto soalnya saya menulis ini ini jadi jangan 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 pernah merasa minder untuk minta tolong kalaupun ya kalau itu sifatnya positif ya dibiarin aja jangan merasa minder dengan ya saya tadi udah bilang jangan merasa inferior ya saya dibisikin oleh seseorang di whatsapp dia mau nanya mungkin karena dia tidak tahu cara raise hand tolong dong buat admin kalau tidak salah nama akunnya nabila 22 atau nabila 03 atau bisa itu aja bisa kalau nggak tahu raise hand bisa ketik aja di chat saya mau ngomong dong gitu aja boleh boleh oke makasih 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 yang menarik itu ya tadi Mbak Ceta bahwa nulis itu ya nulis aja gitu dan tadi sih yang kadang-kadang jadi ketakutan teman-teman terutama ketika mau menulis itu tadi takut dikomentarin orang gitu ya takut dikomentarin takut tulisannya jelek takut dibully gitu atau Mbak Ceta sama Grace pernah mengalami itu nggak mungkin ketika awal atau gimana mau grace dulu atau saya gimana grace dulu dia boleh grace dulu suara aku kedengeran nggak kak siap kedengeran iya betul sama aku juga dulu karena memang yang tadi aku bilang kan aku merasa bahwa aduh aku tuh nggak bisa nulis gitu kan tanda bacanya ancur-ancuran gitu ejaannya juga nggak bener gitu kan jadi takut untuk kayak share tulisan ke teman-teman gitu kan atau ke mana media sosial gitu kan ya jadi memang itu salah satu kendala sih kak terus menemukan titik balik ketika saya nekat aja gitu gimana ya emang karena disupport sama orang-orang sekitar juga sih oh gitu ya kayak kemarin ada lombang kartunet kan udah coba aja dulu coba aja kan dari situ kamu bisa belajar gitu gitu sih kamu jadi tau kemampuan kamu sampai dimana dan bagaimana harus ditingkatkan lagi gitu sih oke keren kalau macetnya gimana pak oke ya itu saya bilang dari awal penulis itu nggak ada yang nomor satu nomor satu ketchup ya penulis itu nomor dua karena yang nomor satu itu adalah komentator editor di review dan sebagainya kalau sekarang netizen ya pak iya netizen yang mulia yang maha benar yang maha benar ya penilaian berdasarkan jempol baik itu memang salah satu konsekuensi yang harus dihadapin penulis karena apa justru itu bagus loh itu indikator buat menilai bahwa tulisan kita dibaca ya kan oh betul betul dan artinya tulisan kita dibaca kan apa yang paling membahagiakan penulis kalau bukan tulisannya dibaca ya pak betul ambil sisi positifnya aja ya pak jangan ambil komentar negatifnya ya nah ya betul nah di dunia profesional sendiri jurnalis misalnya ya di perusahaan pers gitu di tempo sendiri tuh ada forum dulu saya ikut namanya kelaslasa mungkin kalau teman-teman disini yang pernah kenalan dengan mas bakja dulu beliau pernah nulis kan buku tentang kelas menulis kelaslasa itu di tempo tuh dulu ada namanya pengajarnya almarhum bapak Amarzan Lubis dia sastra jurnalisme ininya ya apa alirannya jadi dia sastrawan juga iya tapi dia juga jurnalis dulu nah pak Amarzan ini tiap selasa itu menilai tulisan kita yang waktu itu terbit di majalah waktu itu saya lagi jadi wartawan majalah ya waktu itu masih melihat itu selasa itu seperti kelas pembantaian jadi senen bener senen selasa itu seperti kelas pembantaian karena kita bilangnya kayak PNS itu hari kerida karena senen kita rapat selasa kelas rabu tuh udah mulai getting cari berita dan sebagainya ya kan tapi di hari selasa itu adalah pembahasan tulisan kita yang terbit di majalah seminggu sebelumnya bayangkan udah terbit terus di di review kan dihina-hina gitu loh Tuhan gimana perasaanmu coba udah gitu mending gitu kan saya bilang kalau yang dihina-hina tuh tulisan yang udah naik gitu lah udah lah udah naik yaudahlah terima lah gitu kan saya pernah nulis satu disuruh nulis demo waktu itu saya ingat masih presidennya waktu itu SBI kalau nggak salah itu ada demo besar-besaran tahun 2009 apa ya 2010 sorry 2010 yang bawa-bawa kerbau itu ya kenapa yang bawa-bawa kerbau itu ya ke DVR bukan ya saya tuh lupa ya tapi waktu itu kalau nggak salah ya kalau nggak salah itu di belakangnya itu yang kuning lah yang pelat kuning gitu ya nah itu saya disuruh nyari siapa koordinator demonya terus suruh nelusurin aliran ke atas tuh siapa yang bikin demo itu iya saya yang punya waktu cuma 3 hari 4 hari lah ya waktu itu untuk konfirmasi saya bilang aduh saya nggak bisa naik nih pak tulisannya karena tulisannya mentah semua saya nggak dapet dagingnya bayangkan saya nulis seharusnya 7.000 kata ya 7.000 kata tuh 2 halaman majalah itu harus mengisi rubrik itu tapi begitu di edit saya jadi tinggal 2.000 coba itu satu lembar halaman aja nggak nyampe itu langsung di drop tulisan saya nggak jadi terbit saya pikir udah lah nggak jadi terbit selamat dong dari kelas rasa ya kan ternyata di kelas rasa dibahas lagi ya ampun jadi hal-hal itu yang membuat mental tuh jadi terini ya terbentuk terlatih ya terlatih oke tadi Nabila yang mau ini mau speak up mau nanya langsung udah di unmute belum Mas Wikri Nabila Nabila tadi kalau nggak salah Nabila 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 berapa tadi tuh 22 Nabila 22 Nabila 22 nggak ada nggak ada ya ada hilang kali ya yang lain ada nggak yang mau yang resen atau yang komentar mau ngomong ada nggak nggak ada ya ada nih Ega Melissa nih press hand boleh di unmute boleh silahkan Mbak Ega silahkan Mbak Ega bisa di klik unmute jadi kita sekarang di Zoom ini sekitar 70-an yang online halo 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 salam ya Mbak Ega silahkan dari Mbak Ega dari mana panggil Melissa aja kak oke Melissa dari mana oh di Lampung oh wow wah kita Indonesia Barat Tengah Timur ini kak saya mau nanya untuk Kak Ceta kan setau saya kan kalau wartawan itu atau jurnal yang ngumpulin berita langsung di TKP kan suka ngejar-ngejar nasumber tuh nah kalau Kak Ceta sendiri ada nggak pengalaman ngejar-ngejar nasumber terus itu gimana maaf emang kalau misalnya nabrak atau jatoh gitu ada pengalaman kayak gitu oh banyak silahkan Mbak Ceta langsung tanggapin aja iya nabrak jatoh ke jedo tuh kan bagian temannya tunanetra ya jadi itu saya itu letak disabilitas saya jadi disitulah keceburgot iya keceburgot sotoy saya pernah loh narasumber ada di kiri ya tangan saya ke kanan karena saya ngerasa suaranya ada di kanan tentunya yang di kanan itu speaker yang sebelah kiri itu narasumbernya jadi itu narasumbernya sampai ngegeser tangan saya disini mbak katanya coba itu pernah terjadi saya pernah doorstop waktu itu ketua KPU Bapak Arief Budiman ya waktu itu saya mau nanya soal gimana prosedur untuk teman-teman difabel gitu melakukan pemilihan waktu itu ada apa dialog ya calon antar calon waktu itu capres bakal calon soal tentang hak-hak penyandang disabilitas lah nah waktu itu saya diundang di acara itu tapi saya duduk di bagian wartawan di belakang tapi tadi yang saya bilangin Alhamdulillah saya disupport sama Tempo untuk ada pendamping jadi ketika larian kejar-kejaran ngejar ini ngejar itu itu saya otomatis digandeng saya tetap larian tapi digandeng gak jalan sendiri pernah sekali yang jalan sendiri ngaco waktu itu kalau gak salah di acara ke Mendikbud ada seminar apa gitu ya nah itu saya usahakan nanyanya pas di acara seminarnya jangan pas selesai jadi yang ngejar-ngejar itu kan namanya doorstop yang ngejar-ngejar wawancara di jalan itu namanya doorstop saya melakukan doorstop kalau isu yang saya bawa isu sendiri atau isu yang krusial banget gitu yang gak boleh media lain tahu saya biasa doorstop kalau kayak gitu dan itu ada ada pendamping yang ngajak saya larian-larian kalau ditanya larian-larian mbak iya larian-larian sampai kesandung-sandung sampai tersesok sampai ke baret-baret itu udah pernah semua jidat segera gabar udah kayak lagu Megizet ya jatuh bangun iya jatuh bangun itu udah kesandung-sandung pernah coba waktu di Perpusnas itu kan di depan di depan gedungnya itu kan ada sebuah ruangan yang pertama naik tangga turun terus naik lagi kan itu tuh saya pernah diajak lagi lari disitu ngejar Pak Anies waktu itu sama JBFT juga kalau gak salah itu bukan pendamping lagi yang ngajak jadi kayak semacam apa ya sukarelawan gitu mbak ayo mbak cepetan mbak kita kejar Pak Anies di depan itu saya naik turun sampai jatuh ke sandung-sandung sampai ibarat kata kalau topeng monyak itu dipegang sama itunya majikan ya gitu itu saya pernah kayak gitu itu tuh udah udah sahabat udah gak tau malu lah pokoknya kalau jurnalist nantra itu gitu tapi kayaknya sampai mengalami semua itu kayaknya sih bukan hanya karena profesi tapi kayaknya emang passion passionnya memang disitu ya jadi karena memang apa mencintai pekerjaannya jadinya ya hal seperti itu yaudah gak dianggap berat sama seperti nulis ya sama seperti nulis juga maksudnya dengan kita suka mencintai menulis gitu kan ya mau apa susah cari bahan atau apa atau ada lomba gitu kan gak perlu takut ikut karena kadang-kadang banyak teman-teman yang ikut lomba yang gratis bahkan kalau menang dapat edasi takut gitu kan jangan jangan takut jangan takut harus dilawan yang kayak gitu ikut dulu gak usah mikirin menang-menang betul minimal nanti ikut lomba kartunnya yang ke depan ini ya iya betul harus ikut ya harus ikut wajib dong mbak melisa gimana ada lagi atau sesukup udah kak oke terima kasih makasih ya mbak melisa dari lampung ada lagi gak mas pikir yang resen atau yang ngecat pengen bersuara banyak ini bang ada sekitar enam silahkan silahkan satu-satu dulu deh siapa tuh banyak tadi yang nabila tadi gak ada ya nabila 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 yang itu tadi bang tadi melisa melisa tadi nabila tadi udah di belum ngomong oh gitu ya nabila ada mau bicara udah udah di-unmute kok silahkan mbak nabila silahkan di-unmute kalau gak kita unmute satu lagi aja biar nanti siapain duluan aja siapa lagi satu lagi ada muliadi oke mas muliadi silahkan bisa di-unmute ini makin malam makin panas nih kayaknya tapi kita sampai jam sembilan kita sampai jam sembilan aja ya teman-teman ya besok hari Senin meskipun banyak yang di rumah aja sekarang 24-5 kak oke 24-5 15 menit lagi iya 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 halo assalamualaikum walaikumsalam mas muliadi dari mana selamat malam ini saya muliadi dari Aceh Indonesia wow lucu lagi nih alhamdulillah untuk saya malam ini alhamdulillah mas muliadi kayaknya saya kenal iya Mbak Ceta dari tadi saya udah menyimak wow pokoknya keren keren-keren semua yang jadi pertanyaan bagi saya disini gini untuk Mbak Ceta untuk semuanya aja gitu ya mungkin akan saling melengkapi gitu saya bertanyaannya cuma singkat gitu tapi rasanya ini penting gitu Mbak iya suatu karya atau suatu karangan atau suatu tulisan itu seperti apa sih yang dikatakan bagus atau layak untuk diterbitkan dalam satu apa namanya media gitu baik itu di majalah atau mungkin bahkan di buku gitu nah jadi seperti apa apa istilahnya itu Mbak apa ya seperti apa yang dikatakan itu layak terbit yang pasti yang sudah dikatakan bagus masuk nominasi kalau dalam perlombaan itu mungkin yang masuk ke dalam final gitu terima kasih oke silahkan Mbak Ceta langsung dijauh kategori tulisan bagus itu seperti apa sih oke Pak Mulyadi terima kasih pertanyaannya jadi kembali lagi ya nomor satu penulis itu gak ada yang nomor satu jadi tergantung kebutuhan dan personal taste dari medianya sendiri jenisnya kayak gimana kayak mungkin misalnya kalau Tempo tuh banyak hal-hal yang kaitannya dengan isu-isu faktual ya kan kalau kartunet mungkin dengan inklusivitas dengan isu inklusinya perdik dengan isu inklusinya ya kan jadi tergantung sebenarnya Pak gimana kebutuhan dari media itu sendiri tentu kalau misalnya kita gak bisa membilang sebuah tulisan itu bagus kalau gak sesuai dengan kebutuhan dari media atau pembacanya kan readernya tuh seperti apa makanya di materi yang saya bagikan itu adalah itu saya paparkan kok ada ada lumayan ada beberapa ada empat atau lima kriteria yaitu salah satunya kita juga harus tahu siapa yang akan menjadi pembaca kita kemudian bagaimana kita mengelaborasi sebuah isu itu bagian dari tulisan yang baik ya tapi kalau ditanya isunya kayak apa nah itu tergantung lagi kan dari media atau kebutuhannya kayak apa atau kayak kartunet kemarin bikin tulisan sorry bikin perlombaan kriterianya tentang kisah cinta di tahun 80 itu lucu ya menurut saya tapi bagus maksudnya kreatif nah itu kan ada temanya kebutuhannya berarti tentang kisah cinta di tahun 80 nah gitu jadi yang penting sesuai dengan tema atau kebutuhan dan selalu ingat ya bukan berarti terus gak menang lomba atau tidak termuat di media itu tulisan seseorang jadi jelek gitu enggak pak itu tetap bagus itu adalah sebuah karya jadi yang harus memang kita hargai enggak selalu dimulai dari sebuah hal yang besar banyak di view gitu enggak tapi mulailah sesuatu dari yang sederhana dari yang kecil yang tidak memberikan terlalu banyak impresi kepada setiap orang gitu enggak tetapi sesuatu hal yang apa menggelitik rasa sensitif kita aja deh sebentar sebagai manusia itu udah bisa dibikin tulisan menurut saya dan kembali lagi masing-masing media itu punya kriteria atau punya yang tadi saya bilang kanal untuk mengakomodasi tulisan-tulisan yang didasarkan pada persepsi atau pikiran namanya opini nah di Tempo sendiri itu ada kanal bukan kanal apa ya namanya wadah untuk menampung itu kita menyebutnya dengan sitism jurnalism artinya masyarakat yang jadi jurnalisnya kebanyakan sih dalamnya opini jadi berdasarkan pemikiran ya bukan berdasarkan fakta penelitian atau wawancara gitu nah itu ada di Indonesia namanya dan sekarang kalau misalnya mau lagi ada platform blog ya kan ada media sosial terus ada media-media independen seperti kartunet seperti solider perdi ada teras dan sebagainya itu banyak platformnya jadi jangan mencoba di satu misalnya fanatik saya pengen masuknya koran ini aja misalnya yang terbaik sekarang kompas gitu atau majalah Tempo misalnya gitu website detik misalnya jangan jangan terpengaruh pada nama besar media nanti kalau gak gitu kita gak nulis-nulis tapi jiper duluan ya iya sudah keburungan duluan karena ya mereka ada udah lengkap toolsnya memang sumber dayanya dididik untuk jadi jurnalis yang memang itu bisnisnya gitu jadi jangan jangan terpengaruh pada nama besar medianya gitu tapi langsung aja tulis di blog kalau punya sarana blog sendiri kalau tulisannya bagus itu pasti akan banyak dibaca gitu loh gak perlu juga mengikuti kemauan tapi kalau punya gaya tulisan sendiri itu nanti publik sendiri akan menilai benar deh salah satunya juga kalau teman-teman buat media belajar juga bisa posting di kartunet gitu ya nanti kita bisa komentarin bareng bisa share ke teman-temannya bisa dapet komentar lain-lain gitu ya mbak ya iya betul kira semungkin ada mau nambahkan gak ada sih kak cukup ya mas mulia di cukup ya atau ada tanggapan lagi baik untuk mbak Ceta terima kasih banyak atas penjelasannya tadi ada dicontohkan mengenai kartunet ya kemarin bikin lomba dengan judul kisah cinta di tahun 80-an nah mungkin saya jadi bertanya gitu namanya perlombaan itu pasti ada yang terbaik dari yang baik gitu nah sebenarnya saya pengen lebih spesifik lagi gitu ingin menanyakan kepada yang mungkin yang dicontohkan itu yang membuat lomba itu kartunet jadi mungkin kepada pihak kartunet saya ingin bertanya itu pasti akan mengambil apa pemenang ya nah dari pemenang itu kriteria seperti apa gitu ya karena tadi judulnya itu kisah cinta di tahun 80-an nah kriteria seperti apa yang dijadikan apa yang meraih sebagai pemenang juara satu mungkin gitu ya dalam penulisan tersebut gitu terima kasih ya tadi kayak seperti kata Mbak Cetai bahwa tiap media itu punya ada pakemnya ada kriterianya masing-masing gitu ya kalau untuk lomba kita kemarin itu ada beberapa kriteria kan yang pertama itu dari pilihan redaksi yang kedua dari favorit maksudnya dari yang banyak jumlah yang melihat yang view gitu ya nah kalau yang kita pilih itu ya tadi sesuai dengan tema gitu kan biasanya sesuai dengan tema terus juga penulisannya itu minim error gitu ya terus juga ada sisi-sisi yang menarik atau ada poin-poin yang kita ini kalau kemarin itu mungkin sedikit membuka ini yang redaksi gitu ya bahwa yang kita pilih itu adalah yang yang kuat ada poin-poin tadi poin-poin lawasnya itu loh ada item-item lawasnya gitu ya kayak misalnya disitu ada pake telepon koin terus ada yang request lagu pake apa di radio gitu kan jadi ada item-item lawasnya itu disitu yang kita kita cari disitu kayak gitu oke ada tanggapan lagi jadi ya itu sih maksudnya di tiap media itu pasti akan punya keunikannya sendiri dan bagaimana pintar-pintaran kita sih buat tahu itu gitu sebetulnya oke terima kasih mas muliadi mungkin yang lain ada lagi tadi mas Fikri satu lagi kali ya terima kasih ya terima kasih ya makasih Pak Mulyadi ya Mbak Ceta salam udah lama gak jumpa Mbak Ceta ya ya Elta ya Bali Bali iya Bali Elta semangat-semangat semangat keren deh pokoknya iya monggo silahkan lanjut mas Irvan ya ada lagi mas Fikri mas Fikri iya ke mas Irvan yang raise hand atau tadi juga ada satu pertanyaan sih Mbak di kolom komentar itu bagaimana caranya untuk menghindari tulisan kita itu mengambil sumber yang hoax gitu karena kan di era sekarang ini overwhelming informasi gitu kan informasi banyak banget dari manapun dan bagaimana memilih itu yang hoaxan enggak gitu sambil kita lihat yang ini resen silahkan Mbak Kalaumun Agapi iya oke kalau yang pertama pasti kan bisa dilihat ya dari sorry dipantau dipantau dari isi tulisannya biasanya kalau yang gak hoax itu mereka akan langsung ke materi tulisan gak pakai awalan yang kemana-mana dan biasanya alurnya satu sama lain terkait terus bisa memberikan fakta-fakta yang faktual kayak angka data tahun dan itu bisa dicek di google kok dulu saya pernah menulis tentang bagaimana cara menilai bahwa sebuah tulisan hoax atau bukan itu ada juga di youtubernya Fahri Rosa itu juga tahu dia tuh caranya nih kartunet kayaknya teman-teman kartunet juga dari segi teknologi kan mumpuni ya mungkin bisa dijelaskan tuh soal domain dan apa itu kemarin saya taunya dari teman-teman kartunet juga itu mungkin Dimas bisa dijelaskan kali ya untuk hoax itu kalau dari saya sih segitu aja mungkin tadi ada beberapa yang resen ada Mas Suryan Daru Mas Ismail sama oh Pak Daru satu lagi Mas Taufik silahkan siapa yang mau ini dulu silahkan aja Assalamualaikum Dimas Assalamualaikum Dimas Assalamualaikum Dimas Salam kenal Ceta Pandaru tau Pandaru dari mana nih Pandaru dari tadi dari tadi dari keluarga baik-baik ya Pak dari Semarang Dimas dari Semarang yang tahunnya Pak baru ketemu ini dengan Pak Chris yang Dimas sama Ceta dah bosen senior ini senior loh ini Ceta sama Chris dari tulisan yang pernah dibuat mana yang kira-kira berkesan terus Anda enggak kayak ini Ceta Pak-Main buat tulisan berita tentang disabilitas terus malah dikesan disabilitas sendiri kok tulisannya enggak berbiak disabilitas malah malah berbalik arah itu pernah enggak menarik nih ya soalnya Cek Adana buat pendapat tuh malah bermusaha sendiri dengan teman-teman iya setuju Pak setuju bener oke gitu aja menarik makasih Pandaru makasih Pandaru salam sehat selalu mungkin yang lain amin yang lain mungkin ada lagi yang mau ini dulu kita sekalian nih biarin selamat dengan siapa tadi ada Mas Ismail terus ada Mas Taufik ada Kak Indra Solis dari Cirebon juga Kak boleh deh satu lagi deh di unmute bisa sudah di unmute sudah coba teman-teman bisa di accept itu invite buat unmute ya enggak ada ya jadi dijawab dulu ya Mbak Ceta oke yang pertanyaan Pandaru ya soal apa tulisan yang berkesan ya Pak kalau secara spesifik ya Alhamdulillah 14 tahun tuh banyak ya saya sampai enggak ingat ya Pak tapi kalau dari liputan dulu saya pernah punya pengalaman yang cukup unik dan menarik waktu nulis rekening gendut terus banyaklah waktu itu waktu di nasional itu banyak tulisan yang cukup fenomenal dan menurut saya tapi itu kerja tim gitu sementara untuk tulisan penyandang disabilitas penyandang disabilitas itu saya juga banyak hal-hal yang berkesan tapi ya itu tadi karena saya hampir tiap hari nulis banyak tulisannya tuh banyak yang sampai kadang perasaan dulu sih saya udah pernah nulis sebelumnya sampai kayak begitu Pak jadi kalau ditanya dari semua isu ya saya sangat apa istilahnya mengapresiasi itulah menurut saya semuanya itu mengesankan menulis isu-isu disabilitas terus pertanyaan kedua soal ini ya gimana kalau tulisan kita berseberang dengan isu-isu asfokasi atau hubungan teman-teman penyandang disabilitas saya pernah mengalami hal itu ya tapi jarang Pak semua kalau ditanya seperti itu karena saya bermain di ranah yang ada news article atau artikel berita ya saya harus secara jujur menggambarkan itu walaupun harus berseberangan karena ini fakta dan ini jurnalistik ya kan kayak misalnya kita gak bisa menuliskan satu kasus atau satu liputan penolakan CPNS misalnya hanya dari satu sisi aja penyandang difabelnya misalnya kita juga harus menulis dari sisi badan kebegawaian nasionalnya itu pernah memang beberapa kali ada satu tulisan yang saya gak dapat konfirmasi dari pihak sebelahnya gitu itu saya gak bisa naik Pak jadi di drop istilahnya nah itu itu udah ketentuan atau pakemnya tempo harus cover both sides jadi gitu Pak kalau ada isu yang harus berlawanan ya kita tulis kalau memang faktanya begitu begitu ya bukan berarti kita menulis isu yang concern pada sebuah tema terus lalu kita jadi fanatik sampai melupakan unsur-unsur atau prinsip-prinsip jurnalistik jurnalisme itu mbak ya jurnalisme itu gitu oke menarik jadi mau bagaimanapun yang penting kita berpegangan pada pedoman ya ada pedomannya ada pijakannya gak perlu takut ya oke mungkin karena waktunya sudah jam 9 juga teman-teman dan masih banyak sih mungkin pengen bertanya tapi karena ya kita dibatuh oleh waktu juga jadi kita cukupkan dulu aja sampai disini mungkin kalau misalnya kita bisa sedikit tarik benang merah ya bahwa mengulang lagi sedikit tadi dari Mbak Ceta dan Grace bahwa untuk meningkatkan minat baca dan menulis ya dua hal itu yang saling terkait bahwa menulis itu menulis itu berawal dari membaca dulu jadi pertama harus mencintai membaca dulu lalu carilah topik-topik yang kita sukai gitu ya kita senangi dan jangan lupa kita harus mencari ekosistem atau lingkungan yang bisa mendukung kita untuk menulis gitu yang bisa ngasih masukan ngasih tanggapan ngasih kritik juga termasuk seperti itu agar kita tetap bisa produktif dan ide-idenya itu bisa lebih banyak lagi gitu ya oke terima kasih banyak Mbak Ceta Mbak Grace untuk sharingnya malam ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua disini ya amin sukses selalu buat Mbak Ceta sama Mbak Grace dan kita ingatkan ke teman-teman yang ingin mendapatkan istratifikat jangan lupa untuk mengisi daftar hadir nanti bisa diisi sampai jam 10 malam gampangnya ketik aja www.cartoonet.com garis miring daftar hadir disambung semua ya gak ada spasi gak ada strip www.cartoonet.com garis miring daftar hadir seperti itu oke mungkin saya cukupkan untuk sesi diskusi malam ini saya pribadi meminta maaf kalau ada kurang kesalahan gitu kan mungkin kekurangan koneksi atau kota atau yang lainnya ya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa kita juga punya event menulis tadi yang sudah jelas oleh Banyu yang nanti bisa teman-teman cek di www.cartoonet.com terus juga teman-teman kemarin yang sudah mengisi opsi untuk ini ya bergabung di grup menulis rutin kita nanti teman-teman akan digabungkan dan kita akan coba bikin grup itu semenyenangkan mungkin untuk tadi teman-teman memiliki ekosistem memiliki lingkungan untuk bisa menulis secara produktif gitu ya mungkin itu terima kasih saya kembalikan ke MC terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami ucapkan terima kasih kepada Kak Dimas Muharam yang telah memimpin diskusi sampai tanya-jawab ini selesai dan terima kasih juga kepada Kak Ceta dan Kak Grace yang telah menjadi narasumber kita pada malam hari ini begitu luar biasanya materi-materi atau pengalaman-pengalaman yang telah di-care kepada kita semua semoga diskusi kita malam ini memberikan manfaat untuk kita semua yang hadir di acara ini baik sekali lagi kami ingatkan kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara ini silahkan isi daftar hadir di www.kartunet.com slash daftar hadir atau www.kartunet.com garis miring daftar hadir sampai jam 10 nanti teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirimkan ke email teman-teman masing-masing terima kasih untuk malam hari ini oh ya sebelum dibubarkan katanya kita ada foto bersama dulu dong ya foto bersama foto era pandemi sebelum lanjut ke foto bersama marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdallah bersama-sama terima kasih kepada semuanya untuk kehadiran di acara ini mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan atau tidak tepat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ya foto dulu foto dulu semuanya on kan videonya Sikri ayo senyum-senyum sudah? siapa yang bantu foto? terima kasih Kak Sintia sudah Pak? di unmute all dong itu siapa tuh udah mau say hey oke mantap udah fotonya ya dia itu nggak 1,2,3 tadi kayaknya nggak deh gimana nih siapa yang foto ya mas Fikri nggak ada yang foto nih aku nggak tahu sih cara fotonya kalau udah di laptop ya atau udah kali udah kali ya yaudahlah ya mantap makasih ya Kak Cetan oke terima kasih terima kasih semuanya ya teman-teman ya terima kasih Dimas Grace terima kasih Mbak Cetan Grace selamat terima kasih Mak Cetan Fikri terima kasih ya Mak Cetan Fikri terima kasih terima kasih ya oke saya live ya terima kasih ya terima kasih ya belum di belum di belum di masih hitung oh gitu tapi udah di foto kan udah udah terima kasih ya thank you Fik mantap luar biasa udah makasih banyak Fik ya 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 thank you banget terima kasih semuanya kita end meeting aja abang iya Kak ad